Ini ada sesuatu yang pantas kita satronin Aromanya, kamu tau gak? Nantangin Harga diri kita sebagai pengenya sejati Merasa terpanggil Ntar ya Parkir dulu motor, mari Assalamualaikum Saya boleh masuk Bu? Boleh, boleh Wacan ada rame-rame nih, saya suka Bu, lagi ngumpul-ngumpul nih? Iya, Pak Sensus Sensus Oh, ngumpul-ngumpul doang nih? Iya Biasanya kalau ngumpul ada apa gitu, cemilan atau apa gitu Tidak ada jemilnya Kue tapi Gak tahu Kue apa itu Bu? Ada bakwan Ada bakwan Ada bakwan Mbak Wan Kan kadang-kadang ada salah satu masakan tradisional yang hampir terlupakan Bu Saking perkembangan zaman Iya kan? Iya Zaman dulu kan yang ada yang namanya, apa tuh Bu? Misalnya gabus kucung Guna jarang tuh kan? Masak hari Ini Bu, masak sehari-hari yang tradisional itu apa Bu? Rasen 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 Goreng, sambal Goreng, sambal Ah, cengkai, sambal, lalap Itu gak masak itu Bu? Enggak Masaknya di mana nih? Ya di dapur dong, Pak Ya siapa tahu di dapur ada apa gitu Ada Mana dapurnya Bu? Dapurnya salah, tapi bahannya ada di kutasa ya Konsep rumah yang unik? Dapur di belakang, bahan-bahan di sini Jadi butuh bawang lari ke sini Kita memulai memasak salty fish peda Yuk Neng Iya kan Ini salah satu my favorite Favorite Ini ikan asin jahpuh Kita padu aja ya Bu ya Sekarang kita adakan pertandingan Antara ikan pedas sama ikan jahpuh Siapa yang jual? Wasifnya siapa, Kak? Wasifnya Sambal Sambal Iya Oke deh Tujuh aja Ayo Bu, kita pasak Bu Minyak ke sana Bu Lali Kesana lagi kita ambil minyak Ayo Neng Buang ini minyaknya Bu ya sini ya Tuang ya Yang ini dulu Oke, boleh Bu Bukan belum panas tuh Bu Udah Udah lama gak denger ini loh Udah mulai kecium Kenapa gue bilang gue nyamperin rumah-rumah warga Karena kadang-kadang yang vintage itu masih tersimpan Kayak ini Piring kaleng Makanya gue bilang kita datengin rumah-rumah warga juga Siapa tau menemukan masakan-masakan tradisional kita yang hampir terlupakan Jangan sampai masakan-masakan kebahagiaan kita itu hilang Benar banget Ya Jadi pengunyak sejatuh juga Siapa tau ada info ada apa Ini masakan-masakan yang sudah jarang banget Ini nih 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 Kirim ke kita ya Jangan lupa ya Sudah siap pertandingan antara ikan asin melawan asin japu Ia asin pedang melawan asin japu dan wasitnya labu siam Dan penontonnya adalah Sam Lah kan wasitnya kan sambel Oh wasitnya sambel ya Berarti yang penontonnya labu siam Iya Oke Makan-makan Ayo Kita makan di depan Sudah siap Bu Temenin makan kebo Apa kebo Kita gak tau diri banget Dateng ke rumah orang Cengar-cengir-cengar-cengir Bongkar lemari es Masak aja Awas ini yang di belakang Yang pedang Enak banget Ayo mau temenin saya bu Yang mau nemenin ayo temenin saya yuk Inilah kayak ini masakan-masakan Masakan cepat saji Alah mama Ini sambel apa sih namanya bu tadi Goang Ada sejarahnya gak dikasih nama sambel goang Goang artinya apa goang Bentar Berarti kalau di Di Sulawesi sambel matah Matah ya Kita coba dulu ya Belum bu Saya ngeliatin om makan udah kenyang Eh bu emang saya dimut bu Iya Mau nyasiat fit Kadang kenikmatan makan Tidaknya ditemukan di tempat yang mahal Atau bu di tempat-tempat yang bisa dibilang bergensi Dengan kesederhanaan Kita bisa menemukan kenikmatan yang berlifat di pakaiannya Betul bu Betul Yang penting bersu Alhamdulillah Makan Ah bu alhamdulillah Masakannya Mantap Oke food bu bilang begini Oke food Biasanya kita apabila setelah mendatangi satu tempat Kita biasanya foto-foto Untuk diabadikan Nanti kita simpan di IG Berhubung kita tadi masak ikan asin Jadi pada saat difoto teriak Ikan asin Tidak bu ya Tidak bu yang teriak ikan asin ya Iya Satu Dua Tiga Ikan asin Ikan asin Ikan asin Ikan asin